Maha suci engkau wahai Tuhan, engkau telah menjadikan rumahmu yang amat kuno sebagai kiblat bagi orang-orang yang beriman. Kalbu mereka tertumpu kepadanya, kearahnya mereka mengarahkan sholat-sholat mereka, dimanapun mereka berada di berbagai penjuru bumi. Karena itu mereka mengitarinya dengan mata rantai-mata rantai cahaya dan mereka gambarkan mata rantai keimanan yang nyaris tiada terputus. Sebagaimana para pelunai toab merangkulkan ka'bah ke relung kalbu mereka dan mengitarinya. Maka Al-Masjidil Haram sepanjang sejarah merangkulnya di arenanya sebagai permata nan berhaga. Sepanjang abad, perluasan-perluasan di Al-Masjidil Haram Makkal Mukarramah melipat gandakan kapasitasnya untuk para penunai sholat dibarengi oleh peningkatan pesat jumlah mereka. Namun arena toab tetap seperti semula dengan kapasitas terbatas menempati arena yang sama yang dipadati oleh para penunai toab yang jumlahnya semakin meningkat tiap tahun. Karena itu kebutuhan untuk memperluasnya semakin meningkat pula. Proyek Khadimul Haramain Asyarifen Pelayan Dua Masjid Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz untuk peningkatan kapasitas arena toaf adalah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan toaf dan menyerap jumlah kaum muslimin yang semakin bertambah. Dan melipat gandakan kapasitas arena toaf yang sekarang ini yang hanya mencapai 48.000 penunai toaf per jam menjadi 105.000 penunai toaf tiap jam. Sebagai refleksi dambaan-dambaan dan pandangan masa depan pemerintah Khadimul Haramain Asyarifen, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, demi berdedikasi kepada agama Islam dan melayani generasi-generasi pederus kaum muslimin. Saudara-saudara pemirsa yang terhormat, bertatkarunnya Allah SWT kepadanya, Kerajaan Arab Saudi mengerahkan apa yang mampu dilakukannya untuk melayani tamu-tamu Allah. Proyek ini menata kembali al-Mahsidil Haram yang lama dan perluasan Saudi pertama agar selaras dengan distribusi tiang-tiang yang diusulkan untuk proyek perluasan arena toaf. Yaitu dengan mengurangi jumlah tiang-tiang di lantai dasar dan lantai bawah tanah sebesar 30% dan mengurangi jumlah tiang-tiang di lantai pertama sebesar 75% sehingga pengurangan jumlah tiang-tiang al-Mahsidil Haram menjadi 44% agar para penunai toaf bisa leluasa dan merasa nyaman saat menunaikan toaf. Proyek ini mencakup pembangunan kembali al-Mahsidil Haram yang lama dan perluasan Saudi pertama serta perluasan kawasan yang berbatasan dengan arena sa'i sehingga lebarnya yang semula 20 meter menjadi 50 meter di lantai teratas. Agar masalah kepadatan yang dihadapi oleh para penunai toaf di kawasan tersebut bisa teratasi. Proyek ini juga mencakup renovasi kawasan antara al-Mahsidil Haram yang sekarang ini dan perluasan Saudi ketiga dengan membangun jembatan-jembatan untuk menghubungkan antara keduanya selaras dengan ketinggian lantai pertama dan lantai teratas. Dalam rancang bangun proyek ini dipertimbangkan perbedaan yang terjadi sekarang ini pada ketinggian al-Mahsidil Haram dan arena toaf yaitu dengan mengurangi ketinggian al-Mahsidil Haram yang lama agar bisa setinggi arena toaf dan mewujudkan keterkaitan langsung lantai bawah tanah pada perluasan kedua. Demikian pula arena sa'i agar selaras dengan seluruh luas bangunan yang baru hingga bisa mewujudkan keterkaitan dan kontak pandang dengan al-Ka'bah al-Musharrafah. Untuk memelihara warisan bersejarah bangunan al-Mahsidil Haram dimulailah kegiatan pendokumentasian dalam segala bentuknya dan digunakan teknologi untuk mendokumentasikan rincian-rincian paling mendetail. Sebagai pendahuluan untuk membangun kembali serambi-serambi lama dengan menggunakan elemen-elemen arsitektur bersejarah itu sendiri dalam bentuk yang selaras dengan perencanaan yang baru. Pelaksanaan proyek ini dilakukan dalam tiga tahapan selama tiga tahun. Kegiatan tersebut berkat karunia Allah telah dimulai pada bulan Muharraf yang lalu tahun ini dan telah selesai dibongkar bagian pertama dari bangunan-bangunan tersebut selama kurun waktu yang lalu. Dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tahapan ini sehingga mengakibatkan penurunan menyolok kapasitas arena toaf dari 48.000 menjadi 22.000 penunai toaf per jam. Untuk mengurangi kesenjangan jumlah para penunai toaf ini dan layanan untuk mereka serta demi memelihara tidak terputusnya syiar toaf selama kurun waktu pelaksanaan proyek ini, maka atas bantuan Allah dimulailah kegiatan untuk membangun arena toaf sementara yang akan meningkatkan kapasitas jumlah para penunai toaf di Al-Masidil Haram menjadi 35.000 per jam di arena selebar 12 meter. Atas izin Allah, pembangunan lantai atas arena toaf sementara akan selesai, kemudian menghubungkannya dengan perluasan Saudi pertama melalui lantar pertama, dan mempersiapkannya untuk para penunai toaf dan para tunadaksa pengguna kursi-kursi roda selama bulan suci Ramadan tahun ini dengan aman. Kegiatan tahapan pertama proyek ini akan selesai setelah bulan suci Ramadan hingga musim haji tahun ini, sehingga pagar-pagar sementara bisa dipasang kembali dan pembangunan lantai teratas bisa selesai. Dan lantai bawah arena toaf sementara selebar 10 meter juga bisa selesai, dan menghubungkannya dengan lantai bawah tanah Al-Masidil Haram. Kegiatan proyek ini akan dimulai kembali setelah musim haji tahun ini dengan membongkar bagian kedua bangunan-bangunan tersebut, dan memindahkan arus toaf ke bagian yang ada di arena toaf yang asli dan arena toaf sementara di kedua tingkat, pertama dan kedua. Ketika itulah dimulai kegiatan pembangunan tahapan kedua setelah pemasangan pagar-pagar pemisah untuk kawasan kegiatan pembangunan, dengan tetap mempertahankan beberapa pagar tahapan pertama untuk tujuan-tujuan penyelesaian final. Setelah musim haji tahun 1435 Hijriah depan, dimulailah kegiatan tahapan ketiga dengan memasang pagar-pagar pemisah sementara dan pagar-pagar pemisah khusus di kawasan kegiatan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembongkaran dan pembangunan, dan tetap mempertahankan dua bagian pagar-pagar tahapan kedua dan tahapan pertama untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan penyelesaian final hingga akhir bulan Syakban tahun 1436 Hijriah depan. Dengan berakhirnya tahun 1436 Hijriah depan, semua pagar-pagar sementara dan arena toaf sementara sudah dibongkar, agar kegiatan-kegiatan proyek ini bisa meningkatkan kapasitas arena toaf dan selesai atas izin Allah. Sehingga jumlah para penunai toaf di bangunan tersebut tanpa arena toaf sementara menjadi sekitar 105.000 penunai toaf per jam, yang berarti melipat-gandakan kapasitas arena toaf. Proyek peningkatan kapasitas arena toaf sungguh dilakukan dalam koridor pandangan strategis untuk mewujudkan target-target jangka panjang dalam menyelesaikan masalah kepadatan yang dialami oleh para penunai toaf setiap tahun di musim-musim dan waktu-waktu puncak kepadatan. Karena proyek ini akan menciptakan kelancaran penuh dalam beribadah toaf, dibarengi dengan pelipat gandaan kapasitas arena toaf, sejalan dengan perluasan-perluasan yang silih berganti di Al-Masadil Haram Makkah Al-Mukarrama. Untuk mewujudkan target ini, segenap usaha pihak-pihak terkait saling bahu-membahu. Untuk itu dikerahkan segenap daya dan potensi-potensi teknis dan teknik, serta dana yang diperlukan, dibarengi dengan penyediaan segenap peralatan dan keseluruhan keperluan. Selama kurun waktu berbulan-bulan sejak dimulainya pelaksanaan proyek ini yang menelan waktu bertahun-tahun. Dalam rangka merealisasikan target ini, semuanya terus bergulir dalam upaya menciptakan kenyamanan dan ketentraman para jamaah haji, para penunai omrah, dan para pengunjung bayat lola al-haram rumah Allah yang suci. Mereka menunaikan syiar-syiar ibadah dengan aman dalam suasana keruhanian yang meliputi tempat yang teramat istimewa yang berkedudukan mulia di kalbu segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sehingga mata rantai sinar keimanan berada dalam rangkulan bayat lola al-haram rumah Allah yang suci. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua.